Seorang ibu yang baru saja melahirkan terpaksa dievakuasi menggunakan mobil ski walker. Evakuasi dilakukan karena sang ibu terjebak di lantai dua. Rumahnya akibat tangga rumah mengalami korosi dan sempit. Penuh kehati-hatian, inilah detik-detik evakuasi seorang ibu bernama Yuliana yang baru melahirkan di desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Gersik, Jawa Timur, Kamisiang. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan harus menggunakan mobil ski walker untuk mengevakuasi korban yang terpasang selang infus dari ketinggian 6 meter di lantai dua rumahnya. Sebelumnya, petugas medis mendatangi rumah korban untuk membantu kelahiran karena korban mengalami kontraksi. Namun, usai persalinan, petugas kesulitan membawa sang ibu ke puskesmas. Sedang melihat pasien tersebut dalam posisi impartu atau pasien yang mau melahirkan. Akhirnya, kami segera menghubungi PSC, kemudian kami minta bantuan untuk dibantu agar dikirimkan domkar untuk membantu proses evakuasi ibu dan bayinya. Alhamdulillah, pada saat persalinan, bayinya selamat, segera kami bawa ke puskesmas. Kemudian ibunya juga kondisi sehat dan selamat. Usai diturunkan dari mobil ski walker, petugas medis langsung mengevakuasi korban ke puskesmas Sukomulyo. Untuk tindakan medis lanjutan, dari Gersik, Jawa Timur, dilansir dari Liputan 6 SCTV, bisanews.id, Akbar Nasution, mewartakan.